halo pasti bete bakat ya harus ngeliat ruangan ini terus karena emang gue seneng banget nongkrong disini bukan nongkrong disini sih kerja dari sini tuh lebih senang sekarang tuh mau ada tes kom dan memang bakalan nge-review salah satu grinder kalau nggak mesin nanti kita lihat aja apa yang ada kalau hari ini aku agak beda karena memang hari ini tuh kemarin habis laser alis dan sebenernya malu ya bikin vlog ya tapi karena memang lagi mumpung ada yang eh ada ready untuk dibikin vlog dan review jadi baru review produknya jadi gitu kalau misalnya muka agak shiny-shiny gimana karena memang lagi pakai krim jerawat dan harus tetap pakai masker di ruangan kalau hari ini agak berantakan sorry tapi kita langsung ke showroom aja biar nggak banyak cincong Oke berhubung hari Senin ya rame banget mobilnya yang lagi dipaket dan ini masih otw showroom sebenernya tadi akhirnya ke pending gara-gara gue harus mengurusi banyak pembelian dari customer dan akhirnya udah nyampe showroom lagi sekarang mesinnya tuh udah di belakang nah di sampingnya itu adalah ini backup jadi gue nggak mau ngeliatin itu B 2013 kalau nggak salah deh Hai panggok nah itu adalah BB20 yang bakal gue review langsung aja ini adalah gambaran dusnya nah ini dusnya Oh sebenernya udah dibantu sama tim yang lain untuk dibukain sama Pak Indra nah ini adalah unitnya jangan lihat ke sebelah kanan karena jangan salvok itu B 2013 biasanya kita gunain B 2013 ini untuk backup unit Nah ini jadi ketika kalian ngebeli BB20 TM kalian akan mendapatkan manual book dan manual booking itu dengan berbagai eh berbagai bahasa Nah ini dapat juga sih kicik-kicik ini dapat ya ini dapat ya Oh ini dapat dapet brush juga dan akan mendapatkan si temper plastik seperti ini Nah kalau misalnya nanti di unboxing ini terpisah ini terpisah dan ini terpisah ini tuh masih belum dibuka ya guys kalau-kalau ngeliat ini adalah hopper binnya hopper binnya itu sekitar 1,4 kg dan ini ada tutupnya juga kenapa masih bisa gerak-gerak supaya tidak kayak tidak cepet rusak gitu loh kayak misalnya krek gara-gara eh nggak bisa gerak gitu loh nah nanti gue jelasin juga kenapa ini gerak-gerak kayak gini nah disini ada emblem bezera nya ini nih stainless yang masih ditutupin kayak gitu nanti bentuknya selebih stainless ini adalah penampakan belakangnya kalian bisa ngukur dari green size ini dan ada arah kuterannya juga ya guys Nah kalau kalian lihat dari atas kenapa dia masih goyang-goyang karena ini ada bakalan kayak gini ada yang yang supaya eh kafibinnya turun di sini ada emblem untuk si bendera Perancisnya juga nah kalau dilihat ini adalah tempat keluarnya karena ini sudah dosage ini sudah timer disini tempat nyantol untuk portafilter nah disini adalah cetekan untuk on off nah ini matiin ini hidupin nah seperti itu nah ini juga ada penahannya untuk yang ininya untuk nampannya bagian untuk bagian sebelah sini tuh ya lebih simple lebih nggak ada apa-apa nggak ada puterannya juga untuk green size ini adalah displaynya kurang lebih sebenarnya cara pengoperasiannya sama-sama si Superjoli bedanya adalah eh sama sih ini touchpad juga ini ada single dan double jadi kalau untuk si bure sendiri ini masih flatbore kalau untuk kuatnya itu sekitar 300 Watt nah hampir binnya tadi udah gua jelasin 1,4 kg dan kalau untuk eh kapasitinya itu sekitar 7,5 gram eh kilogram per hours jadi ini lumayan cepat juga ini cocok banget buat mesin dua grup head-to-head atau komersial lainnya nah jadi udah kalau BB020 time itu memang brandnya Bezera brand dari Bezera made in Italy juga sama udah juga dijelasin kalau misalnya wattnya itu 300 Watt kalau bentuknya itu memang agak kotak-kotak kayak gitu seperti BB10 dan BB020 time itu ya bentuknya kotak-kotak kayak gitu kayak B2016 juga lebih punya karakter sendiri kalau untuk mesin Bezera nya nah kalau misalnya bahannya tetap stainless 304 IC sama agak ada plastik-plastiknya kalau biasanya dibilangin hopper binnya itu 1,4 kg dan udah banyak banget yang menggunain mesin ini dan gue gue selama jualan mesin ini juga belum belum ada masalah yang berarti banget apalagi ya tentang BB20 time ya kalau menurut gua patut untuk dicoba dengan harganya di bawah di sekitar angka-angka 15 jutaan itu worth it untuk dicoba jadi untuk kalian yang mau coba silahkan coba jadi review kalian ketika kalian mau menggunakan eh mau mengebeli mesin grinder Oke udah dulu untuk yang si itu BB20 kalau tm-nya eh gue kalau nggak salah belum pernah emm menjelasin tentang Woody ya tapi next mungkin karena Woody unitnya abis karena banyak banget yang sukanya untuk be woody sendiri karena memang lebih apa ya lebih lucu ya karena menggunakan toggle nya itu kayu dan si siapa eh knop untuk sistemnya juga kayu nah karena hari ini gue juga agak sibuk jadi kita cut dulu semoga ketemu di review-review lainnya thanks thanks